Intro Keberanian adalah bertindak meskipun ada ketakutan dalam diri. Ini ceritaku tentang melawan rasa takut dan mencoba hal baru untuk kalian yang pernah merasakan hal yang sama. Kisah itu bermula saat aku ngelamun mikirin sesuatu secara random sebagai guru baru yang hamil besar di gelar karya SMP tahun 2019 yang lalu saat dua siswa perempuan menyanyi di panggung teater. Bagus banget. Dalam lamunan aku berpikir bisa gak sih kalau aku nyanyi solo kayak gitu keren juga ya. Yah maklum biasanya cuma jadi penyanyi kamar mandi. Suara pas-pasan, halo deh kalau mikirin kayak gitu gak akan berhasil mulus. Kalau dicoba gak cukup oke suaraku dan aku pun gak cukup mahir dalam menyanyi. Dalam hati bicara lagi. Masa aku ngajar supaya anak-anak jadi pede? Eh aku sendiri gak pede. Coba deh ku ajak satu rekan kerjaku untuk mencoba hal tersebut. Ketika mencoba hal yang baru, aku sadar ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan juga untuk sukses. Tapi kenapa aku harus fokus pada kegagalan, toh nantinya juga bisa sukses. Menurutku gak usah takut gagal. Asal belajar dari kegagalan itu, kita akan bisa mengimprove diri sendiri. Gagal tapi belajar dari kegagalan. Yang salah saat kita gagal tapi kita gak belajar. Misalnya kita takut untuk mencoba lagi. Kebanyakan orang lebih suka sesuatu yang pasti. Udah terbiasa di zona nyaman. Sudah puas dengan kondisi kita saat itu. Makanya banyak orang melakukan hal yang sama. Padahal hasilnya gitu-gitu aja. Aku tahu itu semua. Itu yang kuajarkan pada para murid. Aku gak mau itu hanya teori. Jadi waktunya hari ini, aku melakukan apa yang aku sampaikan pada mereka. Semoga kisahku kali ini menjelaskan pada mereka. Bahwa mereka tidak sendiri jika pernah merasakan rasa takut gagal. Rasa takut untuk mencoba hal yang baru. Sebagai guru, aku pun pernah merasakannya. Merasa insecure, merasa kurang. Takut gak sempurna, gak maksimal. Tapi mau sampai kapan perasaan itu muncul. Yah saatnya sekarang mencoba. Melangkah saja. Kita gak sendiri kok. Kita gak akan pernah tahu gagal atau sukses. Jadi melangkah saja. Setidaknya kita pernah mencoba hal yang baru. Itu pasti berguna. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.